Kalau tidak dikosor, sama juga niat kembali untuk kosornya Usul li fardul asri kosron Usul li fardul asri rok'atayini Saya solat, saya menyengaja solat asar Dengan cara mengkosor atau dua rok'at Boleh, itu kosor Jadi kalau jama takdim, ini yang ramai orang tak tahu Adalah ataupun salah tersilap Niatnya itu bukan ketika pelaksanaan solat yang kedua Tapi ketika takbirotul ih Ketika pelaksanaan solat yang pertama Nah, jama takhir Kalau solat isyaknya, maaf, solat maghribnya Ditangguhkan kepada waktu solat isyak Ini juga ramai yang silat Niatnya adalah ketika waktu solat yang pertama Bukan pelaksanaan Karena kita katakan saya mau solat maghrib nanti ketika isyak Saya mustafir Maka niat untuk menjama takhirnya Adalah ketika datang solat Waktu solat maghrib Azan Selepas itu sampai antara maghrib sampai waktu isyak Itulah niat jama takhir Jadi saya dalam hati kena niat Saya Saya niat menjama maghrib dengan isyak Mengakhirkan maghrib ke waktu isyak Nanti ketika pelaksanaan solat maghribnya pada waktu isyak Sudah seperti biasa Tidak ada yang berbeda Tidak ada yang berbeda Nah kalau sunahnya memang ada Majumu'an ilal asri Majumu'an ilal maghrib Seperti itu Itu sunah Yang wajibnya adalah ketika Waktunya masing-masing Sekali lagi saya ulang Jamat takdim Ini niatnya saat ketika Waktu Pelaksanaan Solat yang pertama Kalau kita mau memajukan solat Maka solat zuhur dengan asar Asar dimajukan solat zuhur Ke waktu zuhur Maka niatnya itu bukan ketika solat asar Niatnya ketika melaksanakan solat zuhur Sebelum salam Tapi kalau jamat takhir Mau mengakhirkan zuhur ke waktu asar Niatnya adalah ketika waktu zuhur Azan zuhur Kita niat Saya niat mengakhirkan ke solat Ke waktu solat asar Niat mengakhirkan zuhur ke waktu asar Kalau tidak niat Maka berdosa Jatuhnya kodoh Bukan jamat takhir Kalau tidak niat Jadi Kita Nanti saja Jamat Niat atau tidak Kalau hanya sekedar mahu Beda antara niat dengan mahu Dalam bahasa Arab Ada irodah Ada azam Ada niat Nah jadi Jadi kalau sekedar mahu Itu mungkin hanya azam Tapi kena dilafazkan dalam hati Itu barulah namanya Niat Jadi kena diniatkan Saya niat Mengakhirkan pelaksanaan Solat maghrib Ke waktu isya Jadi nanti ketika solat maghribnya Itu bukan kodoh Bukan untuk menambal kekurangan solat maghrib Tapi memang untuk jamat Kalau tidak niat Jatuhnya kodoh dan berdosa Ini kadang-kadang kita mungkin sudah tahu Tapi terlupa ketika mau melaksanakan Ilmu itu hilang ketika diperlukan Nah ini yang masalah ini Bukan karena tak pernah belajar Tapi ketika kita perlukan Bagaimana ya niatnya yang sekarang Nah itu dia Apalagi kalau seandainya disuruh menghafal dengan lafaz Arabnya Allah tambah pening pula Majemuan-majemuan Belhasil itu luar biasa Susah Jadi kita ambil kepada perkara yang minimalis saja Yang paling ringan Niatkan saja Walaupun dengan bahasa Melayu yang terpenting Niatnya betul-betul sudah dilafazkan di dalam hati Ini sebagian perkara saja Belum lagi dengan sunah-sunahnya Kembali Kita untuk membahas fikir sholat Mungkin ini sampai pukul berapa Sampai pukul berapa Terpulang Terpulang kemana Saya pulang Indonesia Jadi Fikir sholat kita mungkin tidak bisa bahas secara terkirik Secara detail Tapi saya akan bahas secara global Atau secara umum Dan sangat-sangat amat diharapkan Kalau daripada jamaah Atau dari tuan-tuan Ada pertanyaan itu Sangat amat diharapkan Nanti di akhir majelis Bismillahirrahmanirrahim Untuk syaratnya hanya empat Satu yang pertama suci Secara umum ini ya Syarat sholatnya itu Satu suci Kedua menghadap qiblat Itu dengan dada Jadi kalau untuk berdiri itu Menghadap qiblatnya dengan dada Hati-hati ketika salam Ulama dalam kita fikir itu Sampai memberikan warning Peringatan Kalau seandainya kita salam Salamnya menggunakan dada Sampai terpaling Daripada arah qiblat Maka nanti tidak soh Sebelum salamnya sempurna Contohnya misalnya Salam sempurna sampai mim Kum Mim Hum Jadi Assalamualaikum Nah ini Dia balik Tapi sekaligus Assalamualaikum Mim Mimnya belum lagi diterucapkan Tapi dadanya sudah berpaling Maka tidak soh Solatnya Kenapa? Karena syarat sah ini Kena ada daripada Sebelum melakukan sholat Sampai akhir sholat Secara sempurna Katakan saja bersuci Bersuci itu bisa daripada hadas Bisa daripada najis Daripada hadas Sebelum ku Mim Salam yang pertama Assalamualaikum Bawahnya ini kentut Maka jelas dia tidak soh Karena terbatalkan Terputus Yang walaupun hanya Mim Salam yang pertama Setelah Assalamualaikum Warahmatullahi Kentut Pessh Keluar bawahnya juga Assalamualaikum Atasnya Assalamualaikum Maka salam yang kedua Ini tidak lagi disunahkan Kenapa? Karena sudah Batal Tidak lagi disunahkan Untuk melakukan Sunnah-sunnah sholat Kemudian Suci daripada Najis Ini Tidak pada Tiga perkara Satu yang pertama Sucinya pada Badan Badan ini yang dimaksud adalah Bagian luar badan Bagian luar badan Termasuk mulut Jadi kalau gusinya berdarah Gusinya berdarah Apalagi kalau sampai Darahnya banyak Ini tidak Boleh Melanjutkan Sholat Begitu pula juga Ini bagian yang luar Tapi kalau bagian yang di dalam Misal katakan Paru-parunya bocor Misalnya Melanjutkan terus Itu tidak mengapa Karena di dalam Semua juga kita Membawa najis Pada aslinya Kita semuanya membawa najis Bagian yang batin Bagian yang dalam Ini tidak mengapa Tapi bagian yang luar Ini tidak boleh ada najisnya Kemudian Yang kedua Wajib najis Wajib bersih dari najis Suci daripada najisnya Adalah pada Baju Pakaian Pakaian yang dimaksud adalah Kulu Mahmul Segala pakaian Yang terbawa Ketika sholat Jadi semua pakaian Yang terbawa Dan terikat Ketika sholat Bermakna Kita kalau seandainya Membawa tisu Tisunya ini Ada darahnya Dan itu darahnya banyak Atau ada najisnya Kotoran Cicak Misalnya Maksudnya kita Simpan dalam poket Maka ini pun juga Tidak sah Sholatnya Kenapa? Tisu kan bukan pakaian Iya tapi dia terbawa Ketika sholat Begitu pula juga Slipper Slipper kalau seandainya Bawahnya ada najis Maka Kalau sleepernya itu Dipijak saja Dibuka Pas itu dipijak Tidak dipasangkan Tidak dipakai Maka ini sah Sholatnya Jadi dia ini ada Slipper najis Buka sleepernya Dipijak Ini sah Tapi kalau sleepernya Dipakai Digunakan Ini tidak sah Kenapa bedanya Kalau dipakai ini terikat Namanya terikat Tapi kalau tidak terpakai Itu kalau tidak dipakai Itu hanya terpijak Itu tidak bersentuhan Secara langsung Nah Begitu pula juga Kalau seandainya Kita punya budak kecil Menggunakan Pampers Ataupun Pad 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 untuk perempuan Makcik ya Apa Kenapa Nah itulah Pampers lah boleh Lampin Nah ketika dia ada Najisnya Kita tak boleh Mendukung Mendukung Tidak boleh menggendong Bahasa Indonesia Tidak boleh mendukung Sebab kalau kita dukung Itu sama saja Kita setengah membawa Najis Paling pahami Tapi kalau seandainya Dia memang dipastikan Bersih Kemudian tidak dalam Keadaan Lampin Dia pun juga bersih Kita pun juga khawatir Kenapa Karena belum khitan Kecuali yang sudah di khitan Nah Cuma anak yang belum khitan Tidak boleh Dia meluk orang tuanya Kalau sekedar bersentuhan Dia Ini soft Soft Bersentuhan saja Ini tidak mengapa Karena tidak terkait Tidak terikat Dia tidak bersentuhan langsung Dengan kemaluannya dia Ini anak yang belum khitan Bermakna kulit Kemaluannya itu Masih ada Najis Air kencing Yang tersisa Saki baki dari air kencing Itu masih ada Dalam kulit ujung Daripada khitannya Nah karena ini belum di khitan Maka dia sebenarnya Membawa Najis Maka tidak boleh Untuk berpegangan Dalam sholat Atau berpelukan Ataupun didukung Ini tidak boleh Karena tidak soft Tapi kalau sekedar Tersentuh saja Tidak membawa Itu tidak mengapa Kalau seandainya Tengah-tengah Dalam keadaan Kita punya Rida Ataupun punya Kopiah Yang mudah untuk dibuka Jatuh Najis Terus kita Langsung Terus buang Atau terus Lepaskan Tanggalkan Itu tidak mengapa Masih soft Tapi kalau turun Kemudian kita masih diam Ini dia Akan membatalkan Sholat Nah ketika Membuang kopiah Ataupun juga Rida Yang paling mudah Yang paling senang Adalah kopiah dengan Rida Kalau ketika Jatuh Najis Maka dia tidak boleh Seperti ini Tidak boleh Karena ini Membawa namanya Ini namanya Membawa Ketika dia ada Najis jatuh Ters Kemudian dia Pegang macam ini Kopiah saya agak sulit sedikit Macam ini Buangnya semacam ini Ini tidak boleh Tidak sah Kenapa Karena ini Membawa Najis Tapi caranya macam mana Tolak Tolaknya pun bukan dengan Telapak tangan Kalau tolak dengan telapak tangan Khawatir nanti dianggapnya Membawa Jadi caranya dengan Punggung tangan ini Belakang tangan Taranya seperti itu Ini hanya itu saja Rida Tapi kalau baju Tak akan kita Terbawa macam mana Tak membawa Pasti akan terbawa juga Kalau baju terkena Mana mungkin kita akan Buka-buka Tidak mungkin Maka dia tetap akan Membatalkan sholat Yang dimaafkan di dalam Najis Itu hanya Darah Maksudnya Najis pakaian Di lebih pakaian Itu hanya Darah dengan nanah Selain itu Tidak ada yang dimaafkan Yang dimaafkan Hanya darah Dengan nanah Itu pun yang sedikit Sedikitnya ukuran Lebih kurang Dalam koin Dalam koin 5RM 5RM ada koinnya Oh tidak ada ya 50 sen Maksud saya Ya itu maksudnya 50 sen Yang dalam ukuran Sepacam itu Kalau lebih daripada itu Sudah tidak dimaafkan Nah yang dimaafkan Hanya itu Sehingga Kotoran cicak Yang walaupun sedikit Itu tidak dimaafkan Kotoran cicak Walaupun hanya putih-putihnya Karena ada pitam Ada hitam Ada kepala Ada badan Ada putih ada hitam Yang walaupun hanya putihnya Itu tidak sok Untuk atau muntah Misalnya Walaupun sedikit Itu tetap tidak dimaafkan Yang dimaafkan hanya dua Darah najis Dan darah nanah Yang sedikit Kemudian suci daripada najis Suci daripada hadasudah Najis yang berikutnya Suci pada tempat Satu suci pada pakaian Khudu zinatakum indakul limasjid Kata Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah kalian menggunakan Perhiasan kalian ketika Mau sholat ke masjid Kata Isaijina Abdullah bin Abbas Pakaian yang dimaksud adalah Perhiasan yang dimaksud adalah Pakaian Pakaian Kemudian Ditambah lagi Dengan Hadis Nabi S.A.W La sholat tabi wa yaitu hur Tidak sah Sholat itu Tanpa Kesucian Baik suci daripada Najis Maupun suci daripada Hadas Untuk tempat Yang diwajibkan Untuk suci itu Itu bukan semua masjid Usah kalau kita pastikan semua masjid Saya sholatnya di Masjid atau di surau Apakah kira-kira ini Saya sholatnya disini Tapi Majisnya ada disana Ini juga tempat sholat Apakah seperti itu? Tidak Yang diwajibkan untuk bersih daripada tempat Hat Batasan tempat yang wajib suci adalah Batasan yang terkena langsung Dengan tubuh kita Ketika sholat Atau dengan pakaian kita Jadi kalau kita sujud Sujud kita semacam ini Semacam ini sujudnya Di bawahnya ini ada kotoran Tapi tidak terkena pakaian kita Tidak terkena badan kita Sah atau tidak sholatnya? Sah Tapi makruh Kenapa sah? Karena tidak berkenaan Tidak menyentuh langsung dengan baju Maupun juga dengan tubuh Jadi badan yang tempat adalah Tubuh yang bersentuhan langsung dengan tubuh Maupun juga dengan pakaian Selanjutnya adalah tutup aurat Itu sudah pasti Kemudian menghadap jiblatnya sudah Kemudian juga masuk waktunya juga sudah faham Selanjutnya adalah rukun Nah rukun ini saya lebih senang Kalau mempraktekkan rukun itu Kita tidak hanya berlaku Tidak hanya berbuat Sesuai dengan kewajiban-kewajibannya saja Jadi bukan bermakna Sunnah-sunnah yang dipelajari Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para ulama Oh itu kan sekedar sunnah Itu mah sekedar sunnah Jadi yang penting kan sah Ini pemahaman yang penting sah ini sangat bahaya Artinya apa? Artinya kita menggunakan standar minimal Untuk beribadah kepada Allah Sedangkan untuk diri pribadi kita masing-masing Kita tidak menggunakan standar minimal Kalau seandainya kita makan Makan Dibagi nasi saja Agak-agak kita akan boleh tak cakap Yang penting kan makan Tak mungkin Kena ada lauknya Kena ada sambalnya Ayamnya belum Sayurnya belum Tak kita tidak gunakan standar minimal untuk makan Paham maksudnya saya Jadi kena ada pelengkap-pelengkapnya Kalau untuk kepentingan diri pribadi kita Kita kena sempurna sesempurna mungkin Kalau boleh Begitu pula tidur Kita tak akan Yang penting tidur lah Boleh tidur di mana-mana Tak Beli katil yang bagus Juga kasurnya yang empuk Apa segala macam Tujuan itu apa Kadang-kadang tambah lampunya juga yang malap-malap Yang cantik apa segala macam Padahal tidur disini dengan di atas katil Sama-sama tidur Yang penting kan tidur Tidak Untuk standar pribadi kita Kita tak gunakan kata yang penting Sah Tidak Tapi untuk Allah Kita kadang-kadang Sholatnya semau kita Yang penting Kalau kita ditegur Yang penting kan sah Hanya sekedar sunnah ya Sunnah itu kan Kalau dikerjakan Dapat pahala Kalau tidak dikerjakan Tidak apa-apa Ini tak apa-apa Ini padahal apa-apa Padahal Bukan tidak apa-apa Rugi Ya Jadinya tidak Tidak menjadi suatu mindset Suatu Pemikiran kita Kalau tidak melaksanakan sunnah itu Tidak apa-apa Padahal banyak apa-apanya Ini yang jadi masalah Ini yang perlu kita ubah Sehingga kita inginkan Bagaimana sholat Yang tadi saya ingin katakan Sampaikan adalah Bagaimana sholat yang Kita lakukan Mampu untuk mendatangkan Pertolongan Allah Jalla wa'ala Istai'inu bisabri wa sholat Mintalah pertolongan Allah Dengan sabar dan sholat Ini banyak Pakcik kalau Silahkan ya Masa tapi ini bukan coba-coba Tuan-tuan Ini bukan coba-coba Ini Perlu diakini Kalau seandainya Kita nak Melakukan perjalanan Silahkan Atau diakini Lakukan sholat hajat Dua roka'at Untuk sholat sunnah safar Sekaligus hajat Sholat sunnah hajat Sekaligus safar Doa agar tidak jem Ini adalah cara Untuk kita Menghindari jem Sholat Saya di Indonesia Kalau lagi kuat amal Saya seperti itu Kalau seandainya Takut khawatir akan Jem Ataupun Macet Macet itu bahasa kerennya Baca bagusnya Kalau misalnya jem Ataupun juga macet Maka sebelumnya Kita sholat terlebih dahulu Nah itu kadang-kadang Itu seringnya Itu Allah SWT Beri pertolongan Dengan berbagai hal Kemudahan-kemudahan Nah itu begitu pula Takut pesawat delay Takut apa segala macam Kereta Tayernya pecah Pancit dan sebagainya Sholat dua rokat Sebelum safar Itu obat sekali itu Itu solution The great solution Jadi Sholat yang seperti apa Yang mendatang Pertolongan Allah Sholat yang sesuai Dengan syarat Rukun dan sunahnya Sholat sebagaimana Yang Nabi katakan Solatlah sebagaimana Kalian tengok Aku sholat Kalau Nabi katakan Sebagaimana kalian tengok Ini bermakna Nabi itu tidak Menyuruh Tidak membebani kita Melebihi daripada Kemampuan Apa maksudnya Kalau Nabi katakan Solu Kama Sholaitu Sholatlah kalian Sebagaimana Aku sholat Ini susah Berat Sholat sebagaimana Nabi sholat Bermakna Khusyuknya harus Seperti Nabi Kena seperti Nabi Ikhlasnya Kena seperti Nabi Sama seperti Ikhlasnya Nabi Tadaburnya Seperti Tadaburnya Nabi Tapi Nabi ini bijak Nabi ini tahu Macam mana umat ini Agar Boleh untuk Mengikuti beliau Minimal Dengan gerakan Gerakan Yang sesuai dengan Sunnah Makanya Nabi katakan Sholatlah kalian Seperti Semacam kalian Tengok Aku sholat Nabi Tengok bermakna Adalah gerakannya Tengok bermakna Adalah Apa nama Bacaannya Ataupun juga sama Tapi untuk Tadaburnya Ikhlasnya Itu boleh Diusahakan Dengan Sedikit Demi Sedikit Pertama Daripada Rukun Kita bagi menjadi Empat Rukun sholat itu Ada empat Ada rukun Fi'li Rukun perbuatan Ada rukun Kauli Rukun bacaan Ada rukun Kolbi Rukun niat Yaitu hati Ada rukun Maknawi Rukun yang Absrak Yaitu tertib Itu empat Fi'li Perbuatan Kauli Perkataan Kemudian Ditambah Kolbi Itu hati Niat Ada yang Maknawi Abstrak Yaitu Tertib Dari yang Empat Ini Untuk Rukun Kolbi Hanya satu Niat Jelas Niat Ini penting Dilakukan Dan wajib Dilakukan Kita Madhab Shafi'i Wajib Dilakukannya Antara A nya Allah Sampai R nya Takbir Bar Allahu Akbar Allah Dengan R Akbar Ini kena ada Niat dalam hati Minimal Dengan Tiga Lafaz Saya Menyengaja Fardu Solat Apa Usoli Fardul Ghur Tiga Ini minimal Sekali Usoli Fardul Isya Ini minimal Sekali Kalau jadi Makmum Tambah Makmuman Berarti Empat Lafaz Mau Diartikan Boleh Jadi Niat Niat Tidak Tidak Mesti Kena Dengan Bahasa Arab Kalau Niatnya Dalam hati Yang terpenting Poin Poin Ataupun Inti Daripada Lafaz Lafaz Tersebut Terpenuhi Karena Niat Tidak Memerlukan Bahasa Niat Itu Dalam hati Bahasa Hati Berarti Kena Sesuatu Yang Difahami Kemudian Dia Kena ada A sampai Bar Tapi Untuk Sebahagian Mungkin Kalau Kita Biasanya Kalau Baru Jadi Menggodanya Orang Orang Yang Was Yang Ragu Ragu Allah 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 Allahu Akbar Itu Berulang Ulang Kali Berulang Ulang Kali Kenapa Sebabkan Karena Pernah Belajar Fikah Pasti Orang Yang Pernah Belajar Fikah Yang Macam Itu Kalau Tak Pernah Belajar Tak Macam Itu Dia Sertai Allah Sah Tidak Sah Tidak Terlalu Peduli Tapi Orang Yang Sudah Pernah Belajar Justru Setan Semakin Menjadi Jadi Untuk Memberikan Was-was Bisikan Bisikan Sehingga Belum Belum Tepat Belum Belum Tepat Sehingga Allah Allah Jadi Untuk Diperpanjang Allah Akbar Jadi Putar Putar Untuk Bisa Memperpanjang Niat Padahal Tidak Ada Dalam Dalam Riwayat Dan Sebagai Untuk Memutar Mutar Tersebut Azan Dulu Ya Silahkan Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah Assalamualaikum. 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 Pasti dan pasti rukun dan syarat itu akan terpenuhi Tapi kalau seandainya kita hanya setakat menggunakan rukun-rukunnya saja Yang wajib-wajibnya saja Maka sunah-sunahnya itu akan banyak yang tertinggalkan Dia angkat tangan tidak angkat tangan memang tidak apa Tidak menjadi masalah Artinya tidak mengganggu kesahan sholat Tetap saja tetap sah Tapi kita inginkan bagaimana agar sholat kita terhubung dengan Nabi SAW A'nya Allah bertepatan dengan mulai angkat tangan Allahu Akbar Bar habis Bar Tapi kalau kita Allahu Akbar Ini pendapat kedua daripada ulama Allahu Akbar Itu masih ada Ada pendapat ulama sebebikian Tetapi kalau kita Allahu Akbar Turunnya ini tidak ada zikir Turunnya ini tidak disertai gerakan sholat kita Itu semestinya seluruh gerakan sholat kita ini Tidak ada yang tidak diiringi dengan zikir Sehingga Allah kata dalam Al-Quran Waqimi sholatali zikri Dan dalam dirikan sholat untuk berzikir kepadaku Kalau kita angkatnya Allahu Akbar Berarti ketika angkat tangan tidak zikir Ketika turun tangan tidak ada zikirnya Dari situlah sebagai ulama Mensunahkannya angkatnya tangan berakhir dengan angkatnya takbir Berakhir dengan turunnya tangan Mulanya takbir bermulai dengan mulanya angkat tangan Agar semua gerakan sholat kita ini diiringi dengan zikir Allahu Akbar Meletakkan tangan Tangan diletakkannya di mana? Sunahnya diantara pusat dengan dada Diantara pusat dengan dada Sebab yang namanya dada Dalam hadis Nabi SAW meletakkan tangannya di atas dada Tapi dada dalam bahasa Arab Soder dalam bahasa Arab ini luas Jadi yang namanya dada Ini dada Ini juga dada Ini juga dada Ini juga dada Ini semuanya dada Semua yang ada tulang rusuknya ini Semua bagian daripada dada Jadi Nabi SAW ini Letakkan di atas dada Diletakkan yang mana? Macam ini 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 Semuanya di atas dada Umum Bermakna Rasulullah SAW Rasulullah SAW meletakkan dua tangannya di atas dada Dari sana Imam Syafi'i tidak mengartikan dada itu Secara dada yang dimaksud itu Bukan hanya dada di bagian atas Karena kalau kita bagian atas Ada riwayat lain Nanti Saya menulis buku tentang sunnah-sunnah sholat Atau sholat secara sunnah Uduh dengan uduh Sholat dan zikir secara sunnah Itu yang Yang mencetakannya ya Mencik Sanusi Jadi kalau seandainya mau silahkan dilihat sendiri Dari-dari di sana Di sana saya sebutkan bahwa Ada hadis Dabi SAW Beliau meletakkan tangan itu Menggenggam Beliau menggenggam tangan kirinya Menggenggam tangan kiri Kalau kita letakkan di atas dada semacam ini Imamnya baca satu juzhu Allah Karim Lepas sholat diurut Karena sebenarnya ini Pegal ini segini akan penat Kalau kita sholat kena dada macam-macam ini Maka Madan Syafi'i ini Betul Sesuai dengan khilqah Sesuai dengan bentuk yang normal Kita letakkan sesuai dengan bentuk yang normal Tetap masih tercakup dalam hadis Nabi SAW meletakkan tangan di atas dada Kenapa? Karena dada itu tadi luas Sampai bahagian yang ada hati Hati itu di bagian bawah Wala kinta'malkulu bulatifi sudur Kata Allah SWT dalam Al-Quran Orang-orang kafir itu Buta hati mereka yang ada di dalam dada Jadi di sana Dalam ilmu anatomi tubuh Hati itu bukan di sini Engkau berada di hatiku Salah gak pernah belajar itu Tak pernah belajar itu Tak pernah belajar biologi Hati itu ada di bawah Kamu ada di dalam hatiku Nah itu baru seperti ini Betul Jadi hati itu adanya di bawah Nah sedangkan Allah katakan Hati Hati itu berada Masih di dalam dada Bermakna dari sini Ulama ambil Dada itu Seluruh bahagian yang ada Tulang rusuknya Ini semuanya dada Jadi kenapa Ahmad Zab Shafi'i itu Lebih mengutamakan antara pusat dengan dada Karena lebih normal dan lebih memudahkan Ditambah ada hadis lain Nabi itu meletakkannya Ini lapak tangan itu di atas bahagia namanya kaf Ini kaf Kemudian ada ini yang ku' Namanya pergelangan tangan Dan sa'id Dalam bahasa Arab ini namanya kaf Ini namanya Apa tadi Namanya ku' Ku' Ini namanya sa'id Ada beda bahasa Tulang-tulang ini Ini tulang ini namanya kaf Jadi Rasulullah meletakkan Di atas kafnya Di atas ku'nya Dan di atas sa'idnya Seperti ini Tepat Di tengah Bukan macam ini bukan Bukan ini bukan Tapi tepat di tengah Di pergelangan Ininya kena Tulang yang tengah ini Lengan ini kena Tulang bagian tangan ini Ini kena Kita niatkan selepas ini Kita praktekkan insya Allah Jadi kalau kita praktekkan Kita tidak akan lupa Sunnahnya seperti apa Kita tidak akan lupa Karena kita praktekkan hari-hari Dan kita boleh sampaikan ke umat Ini Tuh dua tiga kena Tapi kalau kita ambil Dada yang tengah Ini untuk menepatkan Betul-betul sulit Menyulitkan Sehingga Yang tepat Yang lebih Menyesuaikan Antara penggabungan Hadis-hadis tersebut Adalah dengan Antara pusat Dengan Dada Ini satu Kemudian Tadi letakannya bar Habis Allahu akbar Bar habis Baca fatihah Fatihah ini penting Bismillah Itu dikeraskan Jadi Riwayat Sedina Abu Hurairah R.A. Jadi kata murid beliau Saya mendengar Abu Hurairah Membaca Basmalahnya Secara kencang Saya mendengar Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bermakna Bermakna Abu Hurairah Sedina Abu Hurairah R.A. Membaca Basmalahnya Secara nyari Tapi Untuk Makmum Dengan orang Yang sholat sendiri Ini kadang-kadang Salah faham Akhirnya Karena diwajibkan Kita ini Kena Memperdengarkan Bacaan Yang wajib Fatihah Tashahud Salam Takbir Ratul Ikhram Ini semuanya Rukun Kauli Rukun bacaan Fatihah Tashahud Akhir Salawat Salam Ini lima Ini adalah Bacaan Bacaan Yang wajib Bermakna Bacaan Yang wajib Ini Ada syaratnya Syaratnya Kena Memperdengarkan Kepada diri sendiri Hanya salah faham Salah fahamnya Seakan-akan Kita memang Betul-betul Kena Memperdengarkan Kepada diri sendiri Sudah cukup Bermakna Seperti apa Kalau seandainya Ini bising Ini bising Kipas Kita untuk Memperdengarkan Belum Belum lagi Budak-budak lagi Main-main-main Untuk memperdengarkan Kepada diri sendiri Kena teriak-teriak Kena menjerit Apakah macam itu Bukan Kata ulama Fika Yang wajib Memperdengarkan Diri sendiri Itu dalam Keadaan Dua Dalam keadaan Normal Pendengarannya Tidak tuli Kalau tuli Mau menjerit Macam mana pun Tak akan terdengar Kemudian Yang kedua Dalam keadaan Pendengaran Normal Yang kedua Dalam keadaan Tidak Bising Kita akan Boleh Sekiranya Akan boleh Memperdengarkan Kepada diri sendiri Sekiranya Dalam keadaan 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 Tidak Bising Kalau kita Solat Taajud Tengah Malam Tidak ada Orang Yang Dengar Tidak ada Orang Yang Tau Tidak ada Orang Kita boleh Cek Seukuran Mana Suara kita Boleh terdengar Oleh diri kita Sendiri Dengan Pendengaran Yang normal Insyaallah Akan Boleh terdengar Suara kita Ini Bacaan kita Akan Boleh terdengar Hanya Dengan Mengeluarkan Nafas Selama Selama Masih keluar Nafasnya Jadi Tak perlu Sampai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sampai Orang-orang Terdengar Sampingnya Terdengar Itu Justru Malah Makruh Kenapa Makruh Sebab Yang disunakan Untuk Makmum Adalah Sir Membacanya Perlahan Jadi Bukan sampai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mana Pula Was-was Pula Jadinya Tambah Lagi Penat Jadi Mengganggu Satu Dengan Tidak Bukan Sunannya Kalau dibacanya Sir Perlahan Bacaan suara Ini Perlahan Maka Tadi Ukuran Mengeluarkan Suaranya Itu adalah Sekiranya Keluar Nafas Sudah Cukup Karena Tidak Perlu Bukan Yang Wajib Itu Bukan Diperdengarkan Diri Sendiri Tapi Dalam Keadaan Yang Tidak Bising Dan Juga Pendengaran Normal Sekiranya Agak Agak Saja Jadi Bukan Pasti Kena Memperdengarkan Diri Sendiri Kemudian Setelah Fatiha Surat Ruku Pula Ruku pun Juga Sama Jadi Kita Mulai Mengangkat Tangan Itu Ketika Mulainya Juga Takbir Allah Sambung Jadi Jangan Habis Allahu Akbar Jadi Pas Turunnya Badan Kita Daripada Berdiri Menuju Ruku Ini Tidak Ada Gerakan Tidak Ada Zikirnya Kalau Kita Hanya Diam Allahu Akbar Terus Masih Ruku Ini Tidak Ada Zikirnya Sekali Lagi Seluruh Gerakan Kita Ini Kena Ada Zikirnya Saya Berdiri Saja Ya Alhamdulillah Allah Karim Jadi Kalau Seandainya Kita Ruku Biar Ada Sedikit Suara Tapa Tapa Ketika Kita Ruku Ini Aw Awnya Ini Kita Niat Untuk Mempraktekan Bukan Hanya Sekedar Tahu Kalau Tahu Nanti Jadi Pertanggungjawaban Di hadapan Pilot Allah Jadi Kalau Seandainya Kita Mulainya Aw Terus Allahu Akbar Wajibnya Kita Tahu Banyak Sangat Ini Waya Bagaimana Jadi Susah Jadi Kalau Seandainya Kita Tahu Minimal Ruku Itu Yang Terpenting Ada Menunduk Seukuran Sekiranya Telapak Tangan Yang Ini Bukan Telapak Jari Telapak Tangan Ini Sudah Boleh Memegang Lutut Kalau Tidak Memegang Lutut Sah Jadi Boleh Kita Allah Boleh Semacam Ini Boleh Sah 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 Tetapi Buat Pasal Pula Jadi Kita Sunah Seperti Apa Angkat Tangan Jangan Tidak Angkat Tangan Macam Tak Nak Sholat Dengan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Kalau Kita Untuk Berbaris Berbaris Saja Betul Kena Seragam Cantik Semuanya Gerakannya Oh Semuanya Gerakannya Diatur Sedemikian Rupa Tapi Untuk Allah Kita Juga Kena Detail Allah Tangan Mengangkatnya Ini Seukuran Ibu Jari Seukuran Cuping Telinga Yang Kenyal Ini Cuping Telinga Sejajar Bukan Menempel Bukan Bukan Dia Sejajar Sejajar Dengan Cuping Telinga Ujung Jari Sejajar Dengan Ujung Telinga Tapi Agak Renggah Kemudian Arahkan Ke arah Qibla Sedikit Nah Ini Perlatihan Dicermin Jadi Sedangkan Ini Pergelangan Sejajar Dengan Bahu Allah Sejajar Dengan Bahu Sejajar Dengan Cuping Telinga Allahu Akbar Jadi Kalau Kita Hanya Allahu Akbar Seperti ini Ada Riwayat Yang Menyatakan Nabi Sejajar Tangannya Dengan Telinga Tidak Terpakai Riwayat Tersebut Kalau Kita Hanya Mengambil Riwayat Rasul Mensejajarkan Tangannya Hanya Sampai Ke Bahu Sedangkan Riwayat Abu Daud Ada Riwayat Rasulullah Mensejajarkan Dengan Bahagian Telinganya Kalau Kita Hanya Menggunakan Allahu Akbar Kita Tidak Menggunakan Hadis Yang Di Atas Yang Sebelumnya Hadis Tentang Mensejajarkan Dengan Telinga Kita Tidak Pakai Tidak Gunakan Akan Membuang Hadis Kalau Begitu Caranya Maka Ulama Menggabungkan Hadis Tersebut Kata Ulama Yang Sejajar Dengan Bahu Itu Pergelangan Tangannya Sedangkan Untuk Sejajar Dengan Telinga Itu Adalah Jari Jemarinya Ini Penggabungan Riwayat Dari Ulama Sehingga Mereka Mensunahkannya Ulama Mensunahkannya Jari Ini Sejajar Dengan Telinga Sedangkan Pergelangan Sejajar Dengan Bahu Allahu Akbar Ruku Allahu 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 Akbar Lurus Dilurus Selurus Lurusnya Kaki Semua Ke arah Qiblar Kita Kalau Kaki Kita Ke arah Samping Minta maaf Kalau Kita Macam Ini Macam Ini Ini Berarti Jari Kelingking Kita Ini Ke Meksiko Yang Ini Ke Perancis Yang Ini Ke Ambon Ataupun Papua Kalau Kita Macam Ini Kita Ingin Agar Bagaimana Sholat Kita Betul Menghadap 100% Ke arah Qiblar Kalau Kita Punya Television TV Pastu Kita Punya Antena Antena Kita Tidak Sesuai Dengan Arah Itu TV Kita Tidak Tidak Bagus Gambarnya Ada Sedikit Saja Kurang Tidak Sesuai Dengan Arah Itu TV Kita Gambarnya Tak Cantik Mana Tapi Kalau Betul-betul Tepat Maka TV Kita Akan Nyaman Untuk Kita Tonton Begitulah Lebih Kurang Bagaimana Agar Semua Jari Jemali Kita Seluruhnya Karaki Blat Jadi Jangan Ada Yang Semacam Ini Kaki Ini Ataupun Yang Macam Ini Lebih Parah Pula Ini Bukan Tapi Tetap Karaki Blat Semuanya Mengarah Karaki Blat Kakinya Semua Karaki Blat Ukurannya Sebahu Jadi Tidak Lebih Dari Sebahu Tidak Juga Terlalu Kecil Tapi Ukurannya Lebih Kurang Sebahu Kalau Sebahu Berarti Sejengkal Bahu Kita Masing Masing Sejengkal Kita Masing Masing Lebih Kurang Kemudian Tadi Ruku Lurus Bar Bar Habis Bar Jarinya Di Bawah Lutut Lutut Ini Tangan Selapat Tepat Di Atas Lutut Jarinya Di Bawah Lutut Agak Renggang Jadi Bukan 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 Rapat Untuk Ruku Ketika Mengangkat Tangan Dan Ketika Ruku Jarinya Renggang Pun Juga Ini Tidak Menempel Kecuali Perempuan Kalau Perempuan Muslimat Dia Sunnah Merempatkan Tapi Kalau Laki Dia Sengguhnya Merenggangkan Tidak Ada Menempel Ke Arak Ini Lurus Bagaimana Agar Lurus Latihan Saya Kalau Kepada Santri Praktek Sholat Itu Sampai Saya Smackdown Agar Biar Ininya Lurus Jadi Betul Betul Kita Latih Agar Ininya Lurus Kalau Tak Nanti Semakin Tua Tak Boleh Dia Untuk Meluruskan Ini Belakang Eh Punggung Belakang 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 Lurus Jadi Bukan Bukan Mendongak Tapi Tepat Lihatnya Tetap Ke arah Qiblat Hanya Kepalanya Lurus Boleh Lihatnya Sunnah Boleh Kita Tengok Ke Kaki Agar Kepala Ini Boleh Untuk Kita Luruskan Lurus Ini Perlu Dilatih Rasulullah Sallallam Itu Tidak Mengangkat Terlalu Lebih Kepalanya Tidak Menundukan Kalau Kita Macam Ini Ruhunya Ini Malah Tidak sah Melengkungkan Badan Seperti Ini Tidak Sah Ruhunya Selanjutnya Tidak Sama Seperti Tadi Mulai Mengangkat Tangan Saat Ketika Sami Allah Hamidah Dimulai Sinsa Sa 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 Mulai Bergerak Bukan Angkat Tangan Dulu Gerakan Badan Dulu Sami Allah Tebak Tegak Sami Allah Liman Sama Angkat Tangan Hamidah Dah Habis Jadi Bukan Sami Allah Liman Hamidah Kita Bagi Tahu Kepada Makmum Biar Makmum Tahu Bukan Tapi Sami Hamidah Itu Scene Bergerak Ketika Kita Mulai Bergerak S Sami Allah Liman Hamidah Dah Habis Angkatnya Kebawah Dah Tidak Perlu Ada Dekat Selanjutnya Ruku Sujud Iktidal Itu Semuanya Kita Tahu Mas Ruku Tapi Kalau Kaki Ketika Ruku Macam Ini Ketika Ruku Macam Ini Kalau Dia Kalau Dia Uzur Tak Apa Tapi Kalau Dia Boleh Luruskan Wajib Untuk Dia Luruskan Kalau Dia Ada Uzur Karena Memang Tak Sanggup Tak Mengapa Selanjutnya Adalah Iktidal Iktidal Tadi Kebawah Jadi Tidak Iktidal Semacam Ini Iktidal Itu Bukan Bersedekat Kembali Bukan Memegang Tangan Kembali Tapi Luruskan Lebih Afdol Kebawah Selanjutnya Sujud Aw Bergeraknya Aw Tapi Tunggu Sampai Imam Sempurna Dulu Sujudnya Jangan Kita Berlomba Dengan Imam Ini Jadi Imam Jadi Kata Imam Baru Aw Dianya Sudah Dibawah Karena Kita Tunggu Sampai Imam Kata Kami Tidak Meletakkan Kepala Kepala Kami Untuk Sujud Sampai Melihat Tengok Nabi Sallam Sudah Meletakkan Kepalanya Di Atas Tanah Jadi Ketika Allahu Akbar Baru Kita Tangan Baru Muka Ini Sunah Kalau Misalnya Beliau Turun Kalau Beliau Turun Beliau Yang pertama Adalah Tutup Tangan Baru Muka Ini Urutannya Selanjutnya Selanjutnya Adalah Sujud Ketika Kita Sujud Maka Tangan Kita Rapat Sekali lagi Tangannya Jangan Menggang Jadi Nanti Kalau Selain Daripada Mengangkat Tangan Dan Selain Daripada Ruku Tangan Kita Jangan Renggang Yang Renggang Itu Hanya Dua Perkara Dua Keadaan Ketika Ruku Dan Ketika Mengangkat Tangan Yang lainnya Semua Rapat Rapatkan Semuanya Jadi Bukan Santai Tapi Rapat Sujud Rapat Sama Seperti Mengangkat Tadi Sujud Untuk Ibu Jari Bertempatan Dengan Cuping Untuk Ujung Jari Bertempatan Dengan Atas Selinga Untuk Kepergelangan Bertempatan Dengan Bahu Jadi Tepat Semuanya Kalau Jadi Makmum Sebelah Menyebelah Ada Orang Janganlah Kita Macam Ini Jelas Itu Sudah Pasti Walaupun Sunnah Nabi Jadi Imam Jelas Aja Beliau Akan Buat Macam Itu Tapi Kalau Jadi Makmum Takkan Kita Menghalangi Orang Lain Untuk Sujud Begaduh Kita Jadinya Dengan Mereka Yang Sebelah Jadi Caranya Jadi Seukuran Semampu Kita Untuk Memperluas Atau Melebarkan Tangan Kita Semampunya Dan Makru Untuk Meletakkan Di atas Tanah Ini Makru Perempuan Sunnahnya Merapatkan Laki-laki Tapi Tidak Ada Yang Disunahkan Untuk Meletakkan Tangannya Di atas Tanah Sikunya Di atas Tidak Boleh Diletakkan Di atas Tanah Terus Kemudian Kakinya Untuk Paha Paha Ini Afdolnya Tegak Jadi Rasulullah Sallam Itu Kalau Seandainya Beliau Sujud Kalau Seandainya Beliau Sujud Maka Seandainya Ada Anak Kambing Mau Lalu Di hadapan Nabi Sallam Akan Boleh Lalu Kenapa Karena Beliau Tinggi Ininya Pinggul Beliau Ini Tinggi Sehingga Kalau Seandainya Ada Anak Kambing Nak Lalu Akan Boleh Lalu Paham Ya Tapi Kalau Seandainya Seandainya Terlampau Juga Seperti Maaf Seperti Buaya Atau Kadal Masya Allah Itu Melampaulah Takkan Anak Kambing Boleh Lalu Sebab Makin Sempit Jadi Dia Yang Afdol Seperti Apa Yang Afdol Justru Adalah Tegak Pahaknya Ataupun Juga Tidak Terlampau Sempit Kecuali Perempuan Kalau Perempuan Afdol Justru Tah Tafir Fal Tafir Jadi Kalau Perempuan Dia Semakin Mengerucut Semakin Mengecil Semakin Bagus Semakin Pendek Semakin Melipat Tubuhnya Semakin Bagus Kemudian Kaki Kakinya Juga Sama Kita Minta maaf Ini Kalau Kakinya Untuk Mahadab Syafi'i Kita Afdol Adalah Merenggangkan Kaki Antara Kakin Dengan Kaki Satu Jengkel Lebih Kurang Dan Arahkan Semua Jari Ini Ke Arah Qiblat Jadi Kadang Kadang Kita Tengok Ada Orang Yang Sejujud Macam Ini Ini Tidak Soh Ada Yang Lebih Parah Mahadab Kuntilanak Nah Ini Tidak Menyentuh Tanah Karena Kuntilanak Kalau jalan Tidak Menyentuh Tanah Jadi Ini Lebih Parah Lagi Kalau Sujudnya Semacam Ini Santai Ini Macam Macam Jelas Yang Sah Itu Adalah Kalau Mau Kadar Minimal Kadar Minimal Untuk Sujud Ini Seperti Ini Kadar Minimal Bahagian Yang Kalau Kita Lipat Dan Ini Saling Melekat Jari Dengan Jari Bagian Yang Melekat Inilah Yang Menjadi Standar Sah Sujud Jadi Tidak Boleh Kita Hujung Jari Saja Ini Tak Boleh Tidak Sah Tak Boleh Semacam Ini Tak Harus Tapi Kena Dilipat Sedikit Kalau Mau Pakai Standar Minimal Tapi Afdolnya Semua Jari Jemari Kita Arahkan Ke arah Qiblat Kalau Kita Nak Ikut Kepada Hadis Ada Hadis Riwayat Itu Merapatkan Beliau Merapatkan Semacam Ini Ini Boleh Juga Apalagi Kalau Kita Tak Menggunakan Kain Sarung Nah Jadi Untuk Menutup Gua Yang Terlampau Terbuka Itu Kita Tutuplah Itu Dengan Dengan Kaki Agar Tampak Paha Jadi Sehingga Tidak Batal Selanjutnya Adalah Kakinya Sudah Tangannya Sudah Mulai Bergerak Mengangkatnya Sama Allahu Akbar Tangannya Lurus Tepat Di atas Lutut Kemudian Kakinya Tegak Yang Kanan Ke Arah Qiblat Kaki Yang Kiri Didudukan Badannya Tegak Justru Kalau Kita Macam Ini Duduk Denter Sujun Kita Duduk Semacam Ini Padahal Kita Mampu Tidak Sok Karena Wajib Kita Tegak Maksudnya Wajib Kita Untuk Naikkan Badan Sunah Tegak Tetap Mata Ke Arah Qiblat Tidak Ada Yang Sembarangan Nah Ini Malas Ini Mazhab Malasi Mazhab Malasi Jadi Tegak Kemudian Rapat Selanjutnya Sujud Kembalinya Sama Ketika Mau Berdiri Ini Sunahnya Sunahnya Kalau Dia Untuk Rokat Satu Dan Tiga Yang Tidak Ada Tashahud Sunahnya Duduk Istirahat Ini Sunah Tadi Ada Yang Sebagian Yang Tidak Duduk Istirahat Ketika Setelah Sujud Yang Kedua Allah Tetap Ini Jangan Allahu Akbar Kitanya Masih Bergerak Bukan Tapi Afdalnya Semua Pergerakan Kita Diri Dengan Zikir Allah Nah Ketika Kita Mau Naik Sunahnya Kita Ada Iktimat Ada Bersandar Kepada Tanah Bersandar Ada Tolak Menolak Tanah Menolak Bumi Ini Sunahnya Nabi S.A.W. pun Juga Lakukan Ini Ketika Belum Sudah Agak Tua Tapi Ada Riwayat Lain Nabi Itu Kalau Beliau Berdiri Bangkit Daripada Sujudnya Maka Beliau Angkat Tangan Terlebih Dahulu Daripada Lutut Kalau Untuk Turun Lutut Dulu Baru Tangan Kalau Untuk Bangkit Tangan Dulu Yang Dinaikkan Diangkat Barulah Lutut Nah Sedangkan Riwayatnya Ada yang Lain Rasulullah Sebelum Berdiri Itu Akan Menolak Tanah Maka Untuk Menggabungkan Dua Riwayat Tersebut Kita Perlu Tolak Yang Bukan Macam Ini Bukan Ini Hadis ini Pertama Hadisnya Do'ib Yang Kedua Maknanya Bukan Semacam Ini Saya Tidak Tidak Panjang Lebar Untuk Membantah Itu Tapi Sunnah Adalah Meletakkan Sama Seperti Yang Normal Terbuka Tangannya Jadi Tangannya Gimana Sunnah Allah Ini Tolak Tapi Tetap Tangan Dulu Yang Kita Angkat Dia Tolak Tapi Tetap Tangan Dulu Untuk Menggabungkan Dua Tadi Rasulullah Beliau Juga Bersandar Kepada Tanah Di Lain Sisi Beliau Mengangkat Tangannya Sebelum Lututnya Seperti Sampai Atas Baru Baru Tapi Kalau Tashawad Awal Maka Sama Seperti Allahu Akbar Ujung Awal Sebelum Membaca At-Tahiyyad Kita Tangannya Rapat Ingat Ini Sebelum Baca Tahiyyad Nabi S.A.W. Meletakkan Ujung Meletakkan Apa Namanya Jari Jemarinya Di Atas Lutut Baru Kemudian Beliau Melipat Hitungan Kiraan 53 Ini 53 1 2 3 4 5 50 Ini 3 Rasulullah Kalau sudah At-Tahiyyad Baru Lipat Jadi Ketika Mulai Berdiri Bangkit Dari Sujud Duduk Rapat Dulu At-Tahiyyad Baru Lipat Illallah Baru Angkat Nah Jadi Mulai Melipatnya Ketika At-Tahiyyad Mulai Melipat Wa Akhada Salah Sahwa Kamsi Kemudian Wa Asyara Bisab Kemudian Beliau Baru Menunjuknya Idhada'a Ketika Beliau Mengucap Illallah Jadi Ketika Illallah Itu Baru Diangkat Bukan Dari Awal Sudah Diangkat Bukan Illallah Baru Diangkat Tapi Menunjuknya Atau Melipatnya Sudah Dari At-Tahiyyad Menunjuknya Ataupun Menisyaratnya Boleh Semacam Ini Kata Imam Nawawi Dalam Raudah Dalam Kitab Raudah Tutalibin Itu Ini Jarinya Di bawah Ini Di bawah Apa Atau 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 Seperti ini Lebih kurang Boleh Juga Ada Riwayat Juga Wahal Lakok Dan Beliau Membulankan Nabi Sallam Itu Membulankan Membuat Bulatan Seperti ini Boleh Seperti ini Boleh Jadi Kata Imam Rafi Dalam Fathul Aziz Dalam Syarah Kabir Imam Rafi Beliau Katakan Karena Ada Riwayat Seperti ini Ada Seperti ini Boleh Dua Boleh Dan Tidak perlu Bergerak Tidak perlu Menyusahkan Orang Mengganggu Juga Alakul Hal Ini Satu Jadi Kenapa Ada Riwayat Yang Bergerak Ada Yang Tidak Memang Yang Tidak Bergerak Lebih Banyak Yang Tidak Mengatakan Tidak Bergerak Lebih Banyak Riwayatnya Daripada Mengatakan Bergerak Yang Bergerak Bahkan Dalam Riwayat Abu Daud Sohih Sayyidina Jabir Bin Abdillah Menegaskan Bahwa Rasulullah Tidak Bergerak Tidak Menggerakkan Tangannya Telunjuknya Jadi Kalau Bergerak Macam Macam Style Ada Yang Bulat Ada Yang Bulat Macam Ini Ada Yang Geling Macam Ini Ada Yang Naik Turun Berhenti Macam Macam Style Kalau Kita Ajarkan Buda Buda Pilih Mau Bergerak Buda Buda Yakin Naknya Bergerak Karena Dia nak Main Main Nah Justru Kalau Solatnya Bergerak Dengan Niat Main Main Batal Solatnya Yang Walaupun Bergerak Sedikit Semestinya Tidak Membatalkan Solat Tapi Kalau Niatnya Bergurau Bercanda Bergurau Maka Ini Akan Membatalkan Solat Lebih Baik Elok Tetap Saja Ada Tidak Perlu Bergerak Mengganggu Orang Kemudian Selanjutnya Adalah Tasya'ud Akhir Tasha'ud Akhir Juga Sama Duduknya Pertama Tadi Tangannya Semuanya Sama At-Tahiyyat Baru Dilipat Ketika Illallah Baru Diangkat Ketika Mengangkat Illallah Pandangan Kita Yang Tadinya Tepat Sujud Ke Telunjuk Kemudian Kakinya Nah Ini penting Sekali Kakinya Kita Usahakan Pasti Dan Pasti Yang Namanya Sunnah Ini Mengandung Hikmah Kalau Seandainya Kaki Kita Usahakan Betul-betul Karak Qiblat Semua Syaraf-syaraf Yang Ada Di Kaki Ini Akan Aktif Maknanya Kesehatan Kita Akan Allah Subhanahu Ta'ala Jamin Ya Insyaallah Minimal Tidak Terkena Penyakit Penyakit Besar Karena Semuanya Ini Ada Syaraf-syaraf Sedangkan Nabi Sallam Nasobah Yumna Nasobah Rijrahul Yumna Beliau Menegakkan Jadi Jangan Sampai Nah Ini Tidak Tegak Namanya Atau Ini Lebih Tidak Tegak Ini Malas Macam Macam Ada Ini Macam Ini Tidak Tegak Sama Sekali Yang Afdol Yang Sunnah Adalah Menegakkan Kaki Kanan Kaki Kanannya Tegak Ke Arah Qiblat Kaki Kirinya Dikeluarkan Wakot Damah Dan Beliau Mengarahkan Ke arah Depan Kaki Kirinya Ketika Salam Terakhir Ketika Salam Mulai Ini Tangan Terus Saja Menunjuk Sampai Allah Salli Sampai Inna Hamidun Majid Terus Saja Sampai Salam Terus Nanti Terus Salam Awal Ketika Kita Melihat Ketempat Sujud Illallah Lihatnya Ketelunjuk Assalamualaikum Ketepan Kenapa Kedepan Kata Ulama Kenapa Kedepan Karena Khawatir Kalau kita Terburu-buru Langsung Ke kanan Dan ke kiri Kita khawatir Dada kita Akan terpaling Yang tadi Saya sebutkan Di awal Takutnya Nanti Tidak sah Solatnya Makanya Assalamualaikum Tetap Dipertahankan Ke kiblat Kedepan Assalamualaikum As Tidak As 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 Asnya Perlu Wajib Assalamualaikum Warahmatullahi Sempurna Rasulullah Jadi ini Silahkan Sedikit Kalau Tidak Alhamdulillah Tak perlu Oh ketika Mau sujud Jadi disana Ada hadis Hadis Nabi Assalamualaikum La Yabruk Ahadukum Kama Yabruk Kul Ibil Jangan Salah Seorang Kalian Duduk Turun Sebagaimana Duduknya Unta Ya kan Sehingga Dari sana Ada sebagian Yang mentafsirkan Dalam Buluhul Maram Faliyabok Iyadaihi Qabla Rukbataihi Hendaklah Dua tangannya Diletakkan Sebelum Kedua kakinya Ini dijawab oleh Syed Hassan Asgaf Dalam kitabnya Sifat Salat Nabi Jadi Pertama Dalam kitab-kitab Fikih Syafi'i Sunahnya memang adalah Lutuh terlebih dahulu Kan Allah Tadi Nabi katakan Jangan Kalian Duduk Turun Sebagaimana Duduknya Unta Duduknya Unta Itu tidak ada Kaki dan tangan Mana tangannya Unta Tidak ada Semuanya kaki Mana Unta punya tangan Tidak ada Nah bermakna Jadi kata Ulama Kalau seandainya Semua Unta itu adalah Kaki Buat dia Jadi Kalau lah Dia duduknya itu Belakang dulu Baru yang depan Belakang dulu Baru di depan Maksudnya ya Kan kalau Unta itu Maaf ya Saya jadi untam Misalnya begini kan Nah itu Jadi Kaki dulu Baru tangan Memang seperti itu Tetapi yang dimaksud Nabi SAW itu Bukan caranya Unta duduk Tetapi yang dimaksud Adalah agar Tidak Bising Jadi kalau Seandainya Unta itu Turun Ada bunyinya Yang Nabi SAW Tidak inginkan Adalah Bunyinya Bunyi daripada Ini kenapa Seperti ini Karena ulama Ada riwayat tadi Yang saya sampaikan Riwayat sohi Nabi SAW Kalau beliau turun Kepada sujud Beliau Mendahulukan Lututnya Macam mana Bertentangan Kontradiktif Dengan hadis Tentang unta Maka ulama Jawab tentang Hadis unta tersebut Jawaban yang pertama Unta tidak punya tangan Sehingga Semuanya kaki Sehingga Yang dimaksud Nabi SAW itu Bukan Maksudnya Unta itu kaki belakang dulu Baru tangan Berarti kita tangan dulu Baru kaki Bukan semacam itu Maksudnya Berbeda dengan unta Itu yang dimaksud Tidak bisingnya Hadis, lafaz ini lafaz Tambahan sahabat, bukan lafaznya Nabi SAW Kenapa? Karena riwayat-riwayat lain Tidak menambahkan riwayat tersebut Nah dari sanalah, sehingga Ulama menggabungkan dua tersebut Kalau seandainya kita hanya pakai yang satu Nanti hadis Nabi SAW, kalau tidak beliau turun Mendahulukan kaki, mendahulukan lutut Tidak terpakai Nah maka kata ulama, kalau ada dua hadis Yang kontradiktif Maka selagi mana mungkin kita boleh Gabungkan dan kita jama, kita jama Tapi tidak boleh dibuang salah satunya Tidak boleh ditarjih Itu maknanya yang Saya fahami, yang lain ada? Silahkan Baby yang ada Jadi kalau kita dalam tarjah-tahir Cucu kita duduk Di atas pangkuan kita Jadi sedangkan ada Lampin daripada dia Caranya adalah tadi Seperti halnya ketika ada Tai cicak datang ke atas Nah kita Bukan kita buang lah Masya Allah itu kasihan lah Cucu Jadi kita bagi tolak siki Untuk mengelakkan agar dia tidak duduk Di atas pangkuan kita Semacam itu Tapi kalau dia sudah terlanjur Maka sholat kita tidak Hassan dan Hussein sudah dihitan Nah itu dia Jadi tidak bisa dikiaskan dengan Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussein Nabi SAW Riwayat Rasulullah Membawa Sayyidatuna Umamah Sayyidatuna Umamah ini adalah Anak Sayyidatuna Zainab Cucu Nabi SAW Ketika sholat Nanti ketika beliau sujud Beliau letakkan Bayi baby tersebut Beliau letakkan Nanti ketika mau berdiri Beliau ambil balik Tapi Sayyidatuna Umamah itu Perempuan Nah dan zaman dahulu Tidak ada lampin-lampin Yang semacam kita Jadi tidak bisa dikiaskan Tak boleh dikiaskan Sedangkan 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 Sudah dihitan Sejak beberapa hari Setelah beliau Lahir Jadi Tidak bisa Tidak boleh untuk Dikiaskan Yang lain ada Kalau tidak ada Alhamdulillah Betul Jadi ketika kita duduk Tawaruk Duduk Tasyaud akhir Ketika sholat berjamah Padat Kalau kita keluarkan Ini Kalau kita amalkan sunnah Kaki kiri kita Arahkan ke arah kiblat Insya Allah Agak mencukupi Tidak terlalu Memakan tempat Jadi sunnahnya Kaki kiri itu bukan Tepat begitu Angkat ke arah Arahkan ke arah kiblat Jadi sehingga lebih mengecil Kalau lah kita Tidak sanggup Untuk seperti itu Ketika kita Duduk Tawaruk Maka akan membuat Sholat menjadi sulit Yang lainnya akan sulit Apalagi Kalau kita akan Mendudukan Kaki orang sebelah kita Sunnahnya Justru bukan Tawaruk Sunnahnya diganti Iftirash Kenapa? Karena menghormati Orang muslim Lebih didahulukan Hukumnya wajib Daripada Mendahulukan Sunnah Hadawabilah Nah bersandar Lebih parah lagi Tolak aja dah Kalau saya Terlalu berat Dia ada Terlalu berat Udah bersandar Bersandar pada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan bersandar makhluk Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Pakcik Ya Waktu sujud Ruku dan sujud Apa? Ada yang? Oh buka mata Buka mata Buka mata ini Memejamkan mata Memejamkan mata dalam sholat Ini hukumnya beda-beda Ada hukumnya sunnah Sunnah Memejamkan mata Bila? Kalau seandainya Pandangan kita Yang dihadapan kita Akan mengganggu Konsentrasi dan Kekusuhan kita Misalnya Bergambar Dia kita punya Karpet Bergambar macam-macam Tiba-tiba ada Wajah monster Ada apa Tiba-tiba ada macam-macam Ini sunnah Memejamkan mata Atau dihadapan kita Guna t-shirt Dia tulisan macam-macam Membuat kita jadi Tidak konsentrasi Sunnahnya Memejamkan mata Ada yang haram Memejamkan mata Kalau kita sholatnya Di tengah jalan Kalau kita sholatnya Di lebuh raya Seandainya semacam itu Haram khawatir Nanti ada Tertabrah Seperti itu Atau terlanggar Ada yang hukumnya Asalnya Adalah Kalau kita tidak ada Perkara-perkara Yang menyuntut Akhdolnya memang Membuka mata Akhdolnya Tapi mazhab Imam Hasan Basri Dengan Imam Ibnu Sirim Beliau mensunahkan Untuk memejamkan mata Apabila Membantu Untuk khusyuh Jadi tergantung Kepada kehusyuhannya Untuk membiangkan mata Dengan membuka mata Kalau untuk Akhdol Pada asalnya Akhdolnya memandang Kepada tempat Sujud Cukup? Oh kok jadi banyak Betul Boleh panjang-panjang Yang tidak boleh Adalah Takbetul ikhram Takbetul ikhram Ada syarat Tidak boleh Lebih daripada Tujumat Tujumat itu Sama dengan 14 ketukan Allah Wahabar Batal Nah yang tidak boleh Itu takbetul ikhram Tapi kalau untuk Apalagi kalau Tidak sampai 14 ketukan Atau sampai Tujumat Itu jelas Tidak akan Membatalkan Cukup ya Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minta maaf Hati-hati